Intro Halo Smart Viewers, saat ini saya sedang berada di Pasar Subuh, tepatnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat Nah, Pasar Subuh ini merupakan pasar yang dimana menjual kue-kue tradisional maupun kue-kue yang modern seperti di kafe-kafe dan lain sebagainya Penasaran kan gimana? Langsung aja kita jalan-jalan di Pasar Subuh ini Pasar Kue Subuh, begitulah namanya Berlokasi di area Pasar Senen ini telah berdiri sejak tahun 1988 Kendati populer dengan nama Pasar Kue Subuh Sejak 1995, para pedagang sepakat mengubah jam operasionalnya Kini konsumen tidak perlu harus datang subuh untuk menikmati jajanan favorit Karena Pasar mulai buka sejak pukul 7 malam hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat Di sesi pertama ini, Pasar dibuka mulai pukul 7 malam sampai 2 subuh Yang didominasi konsumen skala grosir atau reseller dari area Jabodetabek Sedangkan mulai pukul 2 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat Pasar ini melayani pembeli menengah dan kecil seperti pengusaha catering dan ibu-ibu rumah tangga Yang sedang menggelar hajatan di rumah atau kantor Di Pasar Kue Subuh ini, masyarakat bisa mencari dan mendapatkan jajanan kue yang nikmat dan bervariasi Berbagai jenis jajanan yang mengunggah selera dengan aneka cita rasa manis, gurih, ataupun asin Tidak seperti pasar lainnya yang beroperasi di pagi hari Pasar Kue ini beroperasi mulai dari malam hingga pagi hari Pelanggan Pasar Kue Subuh Senen yang datang tidak hanya warga Jakarta saja Melainkan juga dari beberapa kawasan penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, hingga Cilegon Pasar Kue Subuh Senen menawarkan beragam jajanan pasar dan kue dengan harga yang sangat terjangkau Harga dimulai dengan Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 per buah untuk jajanan pasar seperti Sosis Solo, Dadar Gulung, Kue Lapis, dan lain sebagainya Sedangkan untuk kue ulang tahun harga dimulai dari Rp. 20.000 per kotaknya Semakin banyak jumlah kue yang dibeli maka semakin murah juga harga yang ditawarkan Terus yang ayamnya juga dong Ayamnya 4 Ini aku dapat ada dadar gulung, terus aku ada Sosis Solo, sama ada bolu Ini yang aku beli tadi Coba aku cobain yang ini ya Sosis Solo Enak Cuman ya kayak rada dingin gitu kan Mungkin buat para pembeli yang mau stok banyak Atau yang beli satuan Jadi disiapin sebelumnya terus baru dijual Tapi soalnya sih masih enak Setiap malam puluhan truk atau mobil box Datang untuk memasuk aneka kue ke pasar kue Subuh Senen ini Dengan luas sekitar 1.769 meter persegi Dan dipenuhi sekitar 700 meja yang dimiliki oleh puluhan pedagang Sedikitnya 500-700 pengunjung datang setiap malamnya Dengan nilai transaksi mencapai 600-800 jutaan per malam Meski mencatat sejarah cukup panjang Perjalanan pasar kue Subuh Senen tak selalu senikmat rasa kuenya Artinya para pedagang juga mengalami pasang surut Mulai dari kebakaran hingga kian ramai sentra kue Subuh baru Di beberapa kawasan di Jakarta Nah itu dia Smart Viewers Berpuaskan jalan-jalannya di Pasar Subuh Emang Pasar Subuh ini sih sedikit unik Karena dia jam operasinya atau ramainya ketika Subuh Dan juga Smart Viewers Saya pasti penasaran kan gimana sih cara buat kue itu Setelah ini saya akan mengajak Smart Viewers Ke IPS Indonesia Petisserie School Tepatnya sekolah petisserie pertama yang ada di Indonesia Dan juga nanti saya akan berbincang-bincang dengan pemiliknya Dan nanti juga saya akan coba untuk belajar gimana sih caranya buat kue Smart Viewers saksikan terus Ayo langsung kita kesana